Pemerintah kota Parepare menerima kunjungan kerja dari staf khusus Menteri Pertanian Republik Indonesia Prof. Insinyur Muhammad Arsyad di lokasi pempanisasi yang berada di kota Parepare. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan di daerah tersebut. Prof. Muhammad Arsyad yang dikenal sebagai ahli pertanian menyempatkan diri untuk melihat langsung kondisi pertanian di kota Parepare. Dalam kunjungannya, ia pun mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan hasil pertanian khususnya padi. Menurutnya, kondisi pertanian di Parepare saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Program pempanisasi yang diterapkan di kota Parepare bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air dalam pertanian sehingga petani dapat meningkatkan hasil panen mereka. Dengan adanya teknologi ini, maka diharapkan petani bisa mendapatkan pasokan air yang lebih stabil serta teratur terutama pada musim kemarau. Selain meninjau lokasi pempanisasi, Prof. Arsyad juga berdialog dengan para petani setempat untuk mendengar langsung aspirasi dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan adanya kolaborasi ini, maka diharapkan Parepare dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya serta berkontribusi dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Hari ini kami mengunjungi lokasi pempanisasi untuk kota Parepare. Ini sebagai upaya real yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian sesuai arahan Bapak Presiden dan juga Pak Menteri Pertanian untuk meningkatkan produksi khususnya padi untuk ketahanan pangan. Sehingga Kementerian Pertanian saat ini punya paling kurang tiga program utama yang strategis. Yang pertama kompanisasi, kemudian perluasan areal tanam, kemudian juga ada tusip. Khusus untuk Parepare ini kita fokus dulu untuk kompanisasi. Dan saya melihat kondisi pada hari ini sudah jauh lebih bagus. Air sudah terdistribusi meskipun pompa masih perlu ditambah dan akan datang sedang dalam proses penerimaan. Kita berharap bahwa IP yang selama ini di indeks pertanaman satu kali setahun bisa menjadi dua, yang dua kali bisa menjadi tiga. Meskipun petani di sini melalui kelompok ada yang memvariasikan antara padi, kacang tanat, kemudian jamu. Tapi itu tidak ada masalah. Yang paling pokok bagi kita adalah bahwa volume air itu sudah ada yang bisa dipompa. Selain dipompa dari sungai yang ada di sejejeran sawah ini, juga ada yang melalui bor. Sehingga itu mengantisipasi masih peluang datangnya musim-musim yang terlambat. Sehingga dengan sistem kompanisasi yang kita terapkan ini, Kementerian Pertanian Terapkan, itu kita berharap produksi bisa naik dan bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin kalau kita bisa mandiri pangan, kemudian target berikutnya adalah ekspor. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan.